Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Diambil dari peristiwa Kongres Pemuda II pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Pemimpin para pemuda dalam Kongres tersebut adalah Sugondo Joyo Puspito. Sugondo sudah tertarik dengan politik sejak bersekolah di AMS Yogyakarta. Dia mendapat ilmu politik dari Mondok di rumah Kihajar Dewantara dan dari menghadiri pidato dan debat tokotoko Partai SI dan PKI. Saat kemudian bersekolah di Rehtehoge School, Sugondo membentuk organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang bertujuan menggalang persatuan Indonesia di kalangan mahasiswa melalui upaya kelas PPPI untuk mempertemukan seluruh organisasi kaum muda. Akhirnya terbentuk kepanitiaan yang bertugas mengadakan Kongres Pemuda. Meski sempat ada keributan di awal Kongres, agenda lainnya berjalan lancar. Kongres pun ditutup dengan pembacaan resolusi oleh Ketua Kongres Sugondo yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menonton!